Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Resirkulasi Hari ini kita Rencananya Akan melakukan Grading Karena Memang sudah waktunya Sebenarnya kemarin Pada saat umur Ikan itu Satu bulan Kita sudah melakukan Grading Kebetulan kemarin saya Ada kegiatan di Aceh Jadi Mungkin Ya mungkin terhambat sedikit Dengan kegiatan Grading Jadi sekarang Ikannya sudah berumur Satu bulan Lebih ya Satu bulan setengah mungkin Hari ini kita akan melakukan Grading Mungkin yang akan saya pisahkan Yaitu Yang Bukan saya pisahkan ke Apa Ukuran ya Bukan saya pisahkan ukuran Tapi hari ini akan saya pisahkan Yaitu jenis-jenis Ikan memo yang Yang biasa aja Yang biasa Dengan memo yang kualitas terbaik Sebelum kita melakukan Sebelum kita melakukan Grading Yaitu yang perlu kita siapkan Yaitu Pertama itu Serok Kemudian Keranjang Terus Mangkuk kecil Sendok Dan Juga Pengukur Siapan alat yang kita lakukan Pertama Baik teman-teman Yang tahap pertama Yang harus kita lakukan Yaitu kita Tangkap Ini ikannya Secara pelan-pelan Ini ikannya sudah Tidak Tantap Kemudian kita pindah Ke Ceranjang yang sudah Disiapkan Ini ikannya Kita pangkap Secara Perlahan-lahan Ikannya kita tangkap Dalam Dalam Satu Kotak ini Kita tangkap dulu Semuanya Kita harus hati-hati Untuk Ada Penangkapannya Karena Dikhawatirkan Teraduk Dasar Wadahnya Karena Dasar wadahnya Ini yang kita gunakan Yaitu Dasar wadah Dari Kerikil Takutnya Kalau Teraduk Kemudian Biasanya Masalah pada Akhirnya Terjadi Pengadukan Basarnya Itu Masalahnya Kematian Atau Biasanya Sering terjadinya Terasunan Terima kasih Terima kasih selamat menikmati 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 berapa yang kualitas terbaiknya dan berapa juga kualitas yang tidak baik tidak bagus Nah dari itu kita bisa ketahui berapa persen yang kualitas terbagus dan berapa persen juga yang tidak bagus kualitasnya kayak sepertinya ini masih ada yang ukuran-ukurannya yang sangat kecil ya kayaknya saya harus melakukan grading ukurannya juga ini karena perbedaan perbedaan ukurannya hanya lumayan jauh 2 sampai dari dua senti sampai ke tiga senti terlalu jauh jaraknya ini khawatir kita nanti yang kecil ini ya terhambat pertumbuhannya sudah stop baik teman-teman ini hasilnya sudah saya grading dan ini yang kualitas yang kurang bagus atau kualitas jelek kemudian ini yang jenis kualitas yang terbaiknya kemudian juga ini yang ukuran kecil yang masih mungkin yang masih 22 cm koma kian ya kemudian ini jumlahnya saya hitung tadi 86 ekor ini 86 ekor kemudian yang ini 44 ekor kemudian yang kecilnya itu ada 19 ekor jadi total semua dalam satu unit ini satu unit itu kemarin itu saya tebar sekitar 153 jadi dari 153 berarti ada kematian sekitar 4 ekor ya karena sekarang sisanya 149 ekor nah setelah saya melakukan setelah menghitung ikan ini jumlah ikan ini kemudian ikan ini saya tebar kembali ke wadah yang tadi saya tebar balik ke sini nah nanti kita akan melanjutkan grading yang kotak selanjutnya nah ini yang sudah mulai kelaparan tidak saja kita tadi tidak memberikan pakan karena kita akan melakukan grading seandainya tadi kita kasih makan nanti pada saat ikan grading mungkin dia akan mengalami nyentah nyentah kembali pakannya karena terjadi pada saat orang di serok terjadi goncangan pada saat di grading ini terlihat terlihat sekali ikan ini naik ke atas minta makan gitu ini sahabat Hai pre-stekulasi setelah semua selesai penggradingan terus saya hitung jumlahnya ini sudah saya tebar kembali dan ini yang kecilnya kemudian ini seterus ini yang kualitas yang kurang bagus ya kualitas yang apa kalau disini dibilangnya biak-biasa dari hasil grading tadi saya mendapat jumlah yang ini sekitar 120 ekor kemudian yang kecilnya itu ada 67 ekor kemudian yang kotak nomor 2 ini sekitar 117 ekor dan yang biasa ini lebih 155 tambah 26 ekor jadi dari penebaran pertama sampai sekarang ada mengalami kematian atau mungkin dia lompat kemarin pada saat terjadinya gempa di Ambon ada sekitar 25 ekor 25 ekor yang mati atau dia loncat mungkin demikian video pada tahap grading ini sekian sahabat restorasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih